Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Diketahui, Rusia menyatakan kesiapan untuk mengirim produk terbaru SU-35 kepada Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan kekuatan angkatan udaranya Badan resmi satu-satunya perantara negara untuk urusan ekspor impor persenjataan Rusia CSC Rosoboronexport bagian dari Rostec State Corporation Mengatakan hal itu dalam menangkapi pernyataan mengenai kelanjutan penjualan armada SU-35 kepada Indonesia saat ini Rusia dapat memasok jet tempur multi-peran SU-35 brand new kepada Indonesia Mengadaptasinya sesuai kebutuhan pelanggan sebanyak mungkin Kami yakin bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk meningkatkan efektivitas tempur angkatan udara Indonesia Pada saat yang sama, kami percaya bahwa upaya apapun oleh Amerika Serikat Untuk menekan Indonesia dan negara-negara lain mengenai masalah ini tidak dapat diterima dan merupakan persaingan tidak sehat Ucah Rosoboronexport Seperti diketahui, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan pada 14 Februari 2018 Telah menandatangani kontrak pemilihan 11 SU-35 dari Rusia Senilai 1,14 miliar dolar AS Namun, hingga kini kontrak tersebut belum dapat diimplementasikan Sumber-sumber menyebutkan penangguhan pembelian SU-35 oleh Indonesia dari Rusia Disebabkan oleh tekanan dari Amerika Serikat Direktur Dinas Federal Rusia untuk kerjasama teknik dan militer Trimity Shukaev Di selapameran Kedirigandaran Max tahun lalu di Zhukovsky, luar kota Moskow mengakui hal itu Tekanan dari AS kepada mitra-mitra pelanggan kami dari negara manapun terjadi dengan cara yang tidak terhormat Tekanan terjadi setiap hari dan ini bukan rahasia lagi, ujar Shukaev saat itu Tapi anehnya, kata dia, ada beberapa negara yang Amerika Serikat prioritaskan dalam kancah pertahanan internasional Negara-negara tersebut dapat pengecualian dari sanksi AS Terima kasih telah menonton!